Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi adik-adik Oke bertemu lagi dengan Coach Redmo Hari ini Coach Redmo akan mengajak adik-adik untuk bercerita Tetapi sebelumnya Coach Redmo mau menyiap adik-adik dulu ya Hai Makayla Halo Senon Hai Soraya Halo Afwan Halo Jonatan Halo Raihan Hai Atskan Oke nah adik-adik sebelum adik-adik bercerita Coach Redmo juga mau bercerita loh Nah cerita kali ini tentang benda-benda yang ada di alam semesta Oh ya adik-adik tahu enggak sih apa itu alam semesta Nah adik-adik jadi alam semesta itu adalah suatu ruang yang sangat besar Di dalam alam semesta terdapat banyak benda-benda Nah tapi kali ini Coach Redmo hanya akan menceritakan empat benda yang ada di alam semesta Ada apa-apa saja ya Coach Redmo sudah punya gambar benda-benda yang ada di alam semesta Benda-benda ini dapat kita temui di kehidupan sehari-hari loh adik-adik Nah coba perhatikan ada gambar apa-apa saja ya Oke Coach Redmo kasih tahu ya Yang pertama ada gambar matahari Yang kedua ada gambar bulan Yang ketiga ada gambar bumi Dan yang keempat ada gambar bintang Oke Nah adik-adik Coach Redmo mau bercerita dari matahari dulu ya Jadi matahari ini bisa kita temui pada siang hari Adik-adik pasti sore melihat matahari kan Nah sebelumnya adik-adik pernah melakukan kegiatan menjemur pakaian di bawah sinar matahari Nah fungsi dari matahari juga ini dapat mengeringkan pakaian Jadi kalau adik-adik ingin melihat matahari adik-adik bisa keluar rumah dan melihat ke langit Ada cahaya yang sangat terang yang menyinari seluruh bumi Itu adalah cahaya dari matahari Nah selanjutnya ada gambar bulan Coach Redmo mau cerita tentang bulan ya Jadi adik-adik bulan ini dia hadirnya pada malam hari Adik-adik juga bisa lho melihat bulan di langit Adik-adik keluar dari rumah dan menetap langit Kemudian adik-adik dapat menemukan bulan di langit Tetapi tidak setiap malam ya ada bulan Bulan hanya akan muncul pada malam-malam tertentu saja Oke Nah selanjutnya ada bumi Adik-adik tahu gak sih kita tinggalnya dimana? Ya benar kita manusia tinggalnya di bumi Di bumi ini juga terdapat makhluk hidup yang lain Seperti hewan dan juga tumbuhan Nah di bumi ini juga ada daratan dan ada lautan Laut warnanya apa? Ya benar laut warnanya biru dan daratan warnanya hijau Oke Oh iya di bumi juga ada gedung-gedung Ada sekolah ada rumah termasuk juga rumah adik-adik Jadi di bumi ini ada banyak bermacam-macam Baik itu benda ataupun mahluk hidup Baik manusia, hewan, tumbuhan dan juga gedung-gedung Termasuk juga mobil-mobilan dan juga kenderaan yang berlalang-lalang Itu semua terdapat di bumi Oke yang terakhir ada bintang Kok ceritmu mau bercerita ya tentang bintang? Bintang ini sama halnya dengan bulan Adik-adik bisa melihatnya pada malam hari Nah itu tadi Nah itu tadi 4 benda langit yang sudah kok ceritmu ceritakan Ada apa-apa saja ya Satu ada apa? Ya matahari Yang kedua ada apa? Ya bulan Yang ketiga ada apa? Ya bumi Dan yang keempat ada apa? Bener Bintang Oke Jadi ada matahari Bulan Bumi Dan bintang Oke Nah Coach Redmos sudah bercerita Sekarang giliran adik-adik bercerita Bercerita tentang benda-benda langit ya Benda-benda yang ada di alam semesta ya Ada matahari Bulan Bumi Dan bintang Adik-adik bisa bercerita di hadapan ayah Ataupun bunda Oke Selamat bercerita ya adik-adik Semangat dan tetap terus belajar di rumah Sampai jumpa di lain waktu Bye